Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello friends, good morning, how are you today? I hope you are in a good condition, amin Oke now, let's open our study today by praying together Raise your hand please Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma warzukni fahma Amun yarobbal alamin Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu Tujuan pembelajaran pada hari ini Silahkan disimak Tujuan pembelajaran Satu, siswa dapat mengisi kalimat rumpang Dua, siswa dapat melakukan gerakan kepala dan gerakan tangan Tiga, siswa dapat mengerjakan soal perkalian Empat, siswa dapat mengetahui benda-benda padat dan tidak padat Lima, siswa dapat mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika bermain di rumah teman Teman-teman, pada sore hari Deli bermain ke rumah Meri Di sana mereka bermain plastisin Mereka ingin membuat berbagai macam bentuk benda menggunakan plastisin Teman-teman, kita simak yuk percakapan antara Deli dan Meri Silahkan disimak Apa yang kamu buat, Del? Aku ingin membuat bentuk makanan Makanan apa? Pizza dan buah-buahan Bagaimana denganmu? Aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil Wah, kita akan memerlukan banyak plastisin Tenang saja, aku punya banyak plastisin Wah, baiklah Apakah kamu punya plastisin warna hijau? Aku akan membuat bentuk daun buah jeruk Ini, aku punya banyak Wah, sebentar lagi bentuk buah-buahanmu jadi Iya, ayo kita lanjutkan Kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin Sekarang silahkan teman-teman buka buku tema 2B Halaman 32 Kita jawab bersama-sama yuk teman-teman Bagian rumpang pada soal berikut Soal nomor 1 Apa ya jawabannya? Ya, tepat sekali Deli bermain Deli bermain ke rumah Mary Lalu nomor 2 apa teman-teman? Tepat sekali Plastisin Mereka bermain plastisin Lalu selanjutnya nomor 3 teman-teman Ya, tepat sekali Buah-buahan Deli membuat bentuk buah-buahan Lalu yang terakhir teman-teman Nomor 4 Tepat sekali Buku Mary membuat bentuk buku Teman-teman Ibu ingin bertanya Plastisin itu merupakan benda padat Atau bukan ya teman-teman? Untuk mengetahui jawabannya Kita simak yuk penjelasan berikut ini Ciri-ciri benda padat Dapat berbeda satu sama lain teman-teman Ada benda padat yang bersifat lunak Jika ditekan Bentuknya dapat berubah Contohnya yaitu Tanah liat Dan plastisin Lalu ada benda padat Yang bersifat keras Jika ditekan Bentuknya selalu tetap Contohnya Piring Kayu Dan kaca Eits Masih ada lagi teman-teman Ada Benda padat Yang bersifat lentur Jika ditarik Atau ditekan Akan berubah Kemudian Kembali ke bentuk semula Contohnya Karet Gelap Nah teman-teman Tadi kita sudah melihat Percakapan antara Deli dan Mary Deli bersahabat dengan Mary Mereka sering bermain Atau melakukan kegiatan bersama Karena kebetulan rumah mereka tidak berjauhan Nah keesokan harinya Deli pergi lagi teman-teman Ke rumah Mary Mereka ingin latihan menari bersama-sama Ketika menari Mereka melakukan banyak gerakan Ada gerakan kepala Dan juga ada gerakan tangan Teman-teman Ketika kita menari Tentunya ada banyak gerakan Salah satunya Yaitu Gerakan kepala Dan gerakan tangan Gerakan kepala Ada gerak Tengok kanan dan kiri Lalu ada gerak patah Kanan dan kiri Selanjutnya Ada gerakan tangan Gerakan tangan Yaitu dengan menggerakan Mengayunkan tangan Ke atas dan ke bawah Teman-teman Tadi sebelum bermain Deli tidak lupa Berpamitan kepada ibunya Ibu berpesan kepada Deli Agar tidak pulang terlalu sore Pesan ibu Deli Adalah aturan Dan Deli harus Mematuhi aturan tersebut Ketika kita bermain Ke rumah teman pun Tentunya ada aturan Yang pertama Ketika bermain Harus selalu rukun Yang kedua Saling berbagi Meminjamkan mainan Dan yang ketiga Merapitkan mainan Setelah digunakan Teman-teman Sekarang silahkan perhatikan Cerita berikut ini Ibu Lani Menyiapkan makanan Untuk Nina dan Lani Ibu menyiapkan Tiga piring kue Satu piring Berisi lima kue Ayo teman-teman Kita hitung jumlah kue seluruhnya Jumlah kue seluruhnya Adalah Lima Ditambah lima Ditambah lima Karena Ada tiga piring kue Yang masing-masing piring Berisi lima kue Selanjutnya Kita juga bisa menuliskan Bentuk perkaliannya teman-teman Ada yang bisa menjawab Ya tepat sekali Tiga Dikali lima Sama dengan Lima belas Alhamdulillah Bagaimana teman-teman Pembelajaran hari ini Pastinya menyenangkan bukan Ibu berharap Teman-teman Dapat memahami Pembelajaran pada hari ini Dengan baik ya Oke teman-teman Sampai bertemu Pada video Pembelajaran berikutnya Tetap semangat Dan selalu ceria Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton